Memaknai Islam tentang syahadat Untuk masuk menjadi muslim diwajibkan untuk membaca syahadat Dengan kalimat Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah udusan Allah Ada dua frase kata yang penting yaitu La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah Dan frase Muhammad Rasulullah Muhammad sebagai udusan Allah Penggunaan kata bersaksi dalam syahadat Setidaknya dapat saya pahami Yang pertama secara faktual kita menemukan adanya alam semesta Dan juga merasakan adanya kehidupan Adanya alam semesta dan kehidupan ini pasti ada yang menciptakan Demikian juga kita melihat faktual adanya petunjuk kehidupan Adanya Al-Quran dan juga hadis Pasti ada yang menyampaikan Dengan demikian adanya alam semesta dan juga adanya petunjuk Perupakan kesaksian yang diyakinkan dengan penginderaan Sekaligus dibenarkan dengan logika berpikir bahwa alam semesta itu pasti ada yang menciptakan Dan petunjuk itu pasti ada yang menyampaikan Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah Artinya menghambakan diri beribadah hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah Kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Bermakna membenarkan berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai wahyunya Allah Sekaligus berikrar untuk menjalankan ibadah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Syahadat ini harus diikarkan dengan lisan Kenapa? Yang pertama agar diketahui status keislamannya Kenapa harus ketahui? Karena untuk memenuhi hak dan kewajiban sesama muslim Di antaranya menjawab salam, menjenguk yang sakit, mensolati dan mengantarkan jenazah Memenuhi undangan, mendoakan yang bersin Dan yang terakhir adalah saling nasihat, menasehati dalam kebaikan Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah Merupakan pokok dari apa yang dinampakan sebagai akidah Sedangkan kesaksian Muhammad Rasulullah Itu merupakan bagian dari apa yang nanti akan kita pelajari terkait dengan syariat dan ahlak Syariat tidak lain merupakan dimensi praktis dari akidah Sedangkan ahlak merupakan performance dari kuatnya akidah dan juga benarnya ibadah yang dilakukan sesuai dengan syariat Insya Allah kita dimudahkan untuk membahas satu persatu dari tiga pokok pikiran agaran islam Akidah, syariat dan juga ahlak Saya Dedy Zani, insya Allah dimudahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh